Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Baceking di video kali ini saya akan share untuk cara trading di aplikasi stronggen teman-teman ya nah disini kita bisa langsung saja menuju aplikasi stronggen nya buat kalian yang belum punya aplikasi ini bisa klik link deskripsi untuk menuju alaman pendaftarannya juga dan download aplikasinya dan disini untuk trading di sini kalian tidak usah top up karena kalian akan mempunyai saldo gratis dengan cara kalian memining teman-teman ya nanti saya sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya tapi nanti saya akan jelaskan juga di video saya selanjutnya teman-teman ya jadi disini saya akan menjelaskan cara tradingnya saja nah disini buat kalian yang mau cara melakukan dan minimnya di aplikasi ini temen untuk melakukan untuk agar mendapatkan saldo untuk trading kalian bisa klik saja di video saya di bawah teman-teman tentang pembahasan aplikasi ini sebelumnya teman-teman seperti itu nah disini untuk cara melakukan tradingnya di sini kalian bisa masuk ke menu trading teman-teman yang di bawah yang kedua ya di samping mom oke kita kesini lalu kita disini bisa pilih ya mau trading trading apa BTC USDT atau FH USDT atau yang lainnya ya di sini saya sedang melakukan trading dan disini profit saya bisa kita lihat ya 13 dollar men langsung saja gampang sekali kita ambil dulu teman-teman untuk tradingnya oke di sini biar apa biar namanya kita untuk besar ya di sini saya sudah profit 13 dollar di sini jadi saya akan post out saja teman-teman ya untuk trading kali ini teman-teman jadi untuk tradingnya oke di sini saya sudah yang namanya 13 dollar teman-teman ya profit 13 dollar di sini jadi saya akan post out saja teman-teman ya untuk trading kali ini teman-teman jadi untuk stop saja untuk tradingnya saya tetapi penghasilan 13 dollar ya lumayan tinggal kita klik saja close seperti ini dan close out teman-teman oke nah oke nah disini sudah close out teman-teman saya mendapatkan jadi yang saya dapatkan di sini adalah 12 dollar ya karena ada potongan itu jadi lumayan 12 dollar gratis teman-teman sudah sudah masuk ke akun kita oke lalu disini saya akan menjelaskan untuk cara trading yang mulai dari nol lagi bukan mulai dari close out teman-teman ya tadi dari close out kita mulai nah seperti ini oke untuk caranya sendiri gampang di sini untuk kasarnya tentunya untuk kasarnya cara melakukan trading itu adalah kita membeli di saat harga turun dan kita menjual di saat harga naik teman-teman ya contohnya ini kemarin saya withdraw 13 dollar barusan temen-temen atau saya profit 13 dollar barusan saya kemarin beli di sini teman-teman ya bisa lihat dari grafiknya di sini nah ke naik ke atas nah kemarin saya beli di sini teman-teman ya Nah saya beli di situ untuk FTH nya teman-teman FTH usdt nya saya kemarin beli di situ lalu di sini saya jual pada saat harganya lihat di sini kan grafiknya naik nih Nah di sini grafiknya naik ya oke di sini grafiknya naik ke atas dan berarti harganya naik temen-teman ya batu harganya naik saya jual di sini barusan harganya menjadi 13 dollar temen ya seperti itu ya jadi sangat mudah sekali untuk melakukannya lumayan 13 dollar ya teman-teman gratis trading hanya kurang dari satu hari saja kemarin saya belinya sore teman-teman dan di sini untuk tampilannya di sini saya menggunakan cantil stick menjadi agar lebih mudah untuk memprediksinya nah buat kalian ini juga bisa lihat dari menitanya ini kan per garisnya teman-teman kita perbesar biar lebih jelas masih ada per garis nah ini karena ada satu menit nih satu M ini maksudnya satu menit untuk tampilannya ini tampilannya maksudnya adalah per garis ini temen ini garisnya per satu menit temen yang satu menitnya ini naik turunnya bisa dilihat ini per satu menitnya jadi yang biru ini satu-satu garis ini juga satu menit satu menit satu menit satu menit nah kalian bisa rupa juga situ untuk beberapa menit di sini contohnya perlima menit teman-temannya saja untuk perlima menit nah seperti ini jadi tampilannya ini perlima menit ya ini lima menit yang satu garis ini lima menit satu garis jadi sebetulnya jadi kita untuk ini untuk fungsinya untuk melihat turun naiknya teman dan saya sih biasanya menggunakan antara 1-5 nah kalau dari lima sudah tidak bisa diprediksi atau susah untuk memprediksi dari yang lima saya biasanya pindah ke satu menit saja agar lebih mudah dilihatnya per menit soalnya teman-teman lihatnya nah seperti itu lalu disini ada candlestick dan juga lain-lain teman-teman disini ya disini adalah tampilan grafik ininya tetap menggunakan apa ya untuk tampilannya disini kalian bisa menggunakan juga lain teman-teman aja di garis seperti ini lalu disini juga kalian bisa menggunakan yang area contohnya nah seperti ini teman-teman ataupun bisa menggunakan Inkay seperti ini tapi disini sih saya biasanya menggunakan atau bukan saya saja mungkin kebanyakan orang dengan sini juga ada yang kotak-kotak seperti ini ya jadi disini kebanyakan sih menggunakan yang candlestick beton yang mungkin ini lebih menurut saya sih ini juga lebih gampang sekali untuk melakukan atau untuk memprediksinya bahwa harga ini akan turun atau naik teman seperti itu ya Nah jadi kalian disini harus pinter-pinter teman di sini tidak asal tebak saja disini kita harus bisa membaca grafik dari candlestick ini teman atau dari ya teman seperti itu ya grafik candlestick ini kita harus membaca karena disini untuk trend naik turunnya disini tiap-tiap detik sidit point ini berbeda ya untuk trend naik turunnya jadi kalian harus membaca harus mempelajarinya terlebih dahulu itu memang kasarnya sih mudah teman-teman ya hanya tinggal kita beli di saat harga murah dan kita jual di saat harga tinggi teman seperti itu yaitu kasarnya tapi untuk praktiknya memang harus ada pengetahuan juga tentang cara melakukan trading ini baik cara membaca candlestick baik turunnya dan juga yang lainnya teman lalu disini kita juga bisa melihat history tradingnya teman-teman disini untuk tradingnya kalian bebas ya mau trading apa mau btc mau btc sth doge SC lalu jajus dan juga lain-lainnya teman-teman disini banyak ya teman lalu disini untuk cara withdraw bagaimana withdraw nya gampang sekali itu kalau ya disini kita bisa lihat untuk trade saya ya tadi sini untuk kekosnya atau kemenangan kita atau history kita nah disini saya kemarin plus juga temen banyak ya disini karena untuk harga kriptokerensi kemarin itu hancur-hancuran jadi saya disini lumayan banyak juga untuk saya closenya teman-teman disini udah daripada saya profitnya lossnya ini sini banyak juga ya jadi bukan saya disini bukan hanya share yang saya menangnya saja tapi saya share juga yang saya tidak menangnya Oh ya untuk 12 dolar sendiri berapa sih ini nah saya disini 12 dolar ya untuk untuk satu dolar sekarang adalah 14.400an teman-temannya 14.500 atau jadi kalau di 10 dolarnya itu adalah 140.000 jadi kalau segini ya hitung saja teman-teman kira-kira ya berapa ya pokoknya sedolarnya itu 14.000 dengan teman-teman kalian 12 saja jadi sudah dapat sampai 150 ribuan teman-teman hanya dengan trading saja lebih sini saya kemarin juga nah disini saya melakukannya tos temen lalu disini saya profit lagi dua dolar dan disini saya close temen ya tiga dolar satu dolar satu dolar lima dolar empat dolar lalu saya profit lagi di sini dua kali close lagi satu kali profit lagi close lagi dan disini saya profit yang empat kali berturut-turut lalu close satu profit lagi dan juga ini seterusnya teman jadi sudah banyak ya dan disini dan disini saya juga profit lagi teman-teman untuk yang pertama disini saya profit $7 teman-teman dan disini saya pertama kali mining di aplikasi ini adalah pada tanggal 7 Agustus setelah ini untuk pertama kali profit saya ya disini untuk pertama kali main saya 7 Agustus dan sekarang tanggal tanggal 20 Agustus jadi baru sekitar dua minggu saja saya main ini kalau kita bisa tutup saldo saya untuk melakukan withdraw ke Indodact nya bagaimana kita ke sejak ke walet teman-teman nah diwalet disini kita bisa melakukan withdraw lagi teman-teman oh ya disini untuk withdraw saya sebelumnya saya sudah mendapatkan $42 teman dari hasil trading saja $42 lumayan teman-teman disini untuk cara withdraw contohnya disini withdraw oke disini teman-teman tunggu dulu ya nah disini kalian withdraw yang USDT teman-teman disini ya nah disini bisa kita lihat saldo saya ini hasil trading disini dan untuk cara withdraw nya jadi untuk withdraw di aplikasi ini kalau ditetalkan ini semua saldo saya ada $57 teman-teman ini ditambah dengan yang ini dan juga yang ini ya teman-teman nah kita disini pertama sebelum kita melakukan trading lagi setelah profit teman-teman kita ambil dulu yang ini ya ini kita ambil dulu atau kita extend dulu agar apa agar si hasil profit ini tidak ikut lagi menjadi hasil yang namanya ke tradingin lagi teman jadi jangan ditradingin lagi kita langsung extend saja ke mata uang lain nah disini saya biasanya langsung extend saja seperti ini teman-teman jadi tidak diambil lagi agar tidak diambil lagily shorya disini untuk yang bisa dibuji tuh juga teman-teman di sini untuk yang bisa dibuji juga disini pentru yang bisa dime lu fall adalah hasil dari piden kalian jadi kalau hasil dari bonus bimbing atau kok bonus hasil meningita kalian tidak bisa diambil temannya yang ini tidak bisa kalian withdraw karena ini bonus dari ming kalian jadi itu tidak bisa diambil ke indodax teman-teman tetapi tidak bisa di withdraw ke indodax yang bisa kalian withdraw adalah yang ini teman-teman ya yang hasil trading kalian teman-teman seperti itu jadi alangkah baiknya kita amankan dulu saldo yang bisa kita withdraw dengan cara kita exchange ke jenis mata uang lainnya saya biasanya ke bitcoin jadi caranya kita masuk saja ke exchange exchange saja teman seperti ini ya Nah kita ke exchange Oke lalu di exchange kita klik saja yang disini yang atas disini kan dari dari USDT dari dollar ke bitcoin benar kita klik saja yang disininya yang bawahnya lalu kita klik saja 100% ya karena kita akan 100% untuk menariknya dan disini langsung masuk ke temennya $12 saldo yang hasil kita tadi lalu dengan $12 kita akan mendapatkan segini teman-teman ya 2600 Bitcoin live di satoshi teman-teman 2686 satoshi teman-teman seperti itu ya lalu kita klik saja exchange nonton kalau sudah ya tinggal seperti ini klik exchange lalu yes exchange teman-teman oke sini sedang proses dulu tinggal kita tunggu saja prosesnya ini sampai selesai ini tidak lama kok cuma hitungan beberapa detik saya lupa ya untuk melihat sebelum di exchange yang berapa tadi sekitar $40 oh ya di sini sudah masuk temennya di sini bisa lihat saldo saya di sekarang di Bitcoin menjadi 11600 116.280 Bitcoin satoshi teman-teman kalau dihidup dolarkan disini saya lihat bawahnya ya $54 nah buat kalian yang melakukan video di aplikasi ini dengan kita klik saja seperti ini yang diperlukan ya karena yang diperlukan kita klik withdraw saja seperti ini nah disini untuk cara withdraw nya yang tetap di sini kalian masukkan silahkan Bitcoin kalian berapa atau mata uang yang akan kalian withdraw berapa nah disini bisa kalian cek juga untuk withdraw nya mau dari apa menurutnya kalian pilih mau ke Bitcoin mau ke sepabang atau apa teman disini saya kalau ke sepabang sini bisa langsung kembang cuma prosesnya agar ribet saya lebih lebih baik langsung ke indodax saja teman disini kalian silahkan masukkan jumlah yang akan kalian withdraw lalu disini silahkan masukkan alamat Bitcoin kalian ya alamat address pada indodax atau koin base kalian atau crypto walet kalian silahkan masukkan disini seperti itu nah mudah sekali untuk melakukan minumnya disini saya akan masuk dulu betul secara melakukan mining Oke kita bisa jatuh minor seperti ini lalu disini kalian klik saja aktif mining teman-teman nah disini klik saja aktif mining seperti ini dan kalian silahkan untuk melakukan video teman-teman kita klik saja yang ininya teman-teman ya disini ada apa motorbus itu jadi tinggal klik saja yang bisnya untuk cap saja mudah sekali ya nanti saya jelaskan juga di video saya selanjutnya untuk cara mining lengkapnya ataupun saya sudah bias juga sebenarnya sebelumnya jadi tinggal kalian langsung saja menuju video saya sebelumnya nanti saya sediakan linknya di deskripsi ataupun bukan cukup sekian dari saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh